Badan Kehormatan DPRD Jember sampai hari ini belum melakukan langkah apapun terkait kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh anggota fraksi P3 Imron Bayhaki. Demikian disampaikan anggota Badan Kehormatan DPRD Jember, Sunardi, melalui telepon selularnya Rabu Siang. Sunardi menjelaskan mekanisme proses BK harus diawali laporan dari korban kepada BK. Kemudian BK menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan Dewan, selanjutnya pimpinan Dewan mengeluarkan nota dinas sebagai dasar BK melakukan proses dugaan pelanggaran etik lebih lanjut. Namun lanjut Sunardi, sampai hari ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari korban. Dirinya hanya mengetahui informasi tentang kejadian tersebut dari media, sehingga Badan Kehormatan DPRD juga belum bisa melakukan langkah apapun untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Berkaitan dengan Jika, karena melihat pedas dan laporan dari sisa lain, baik di sisi notifikasi dari pimpinan, ada usulan dari pimpinan, kita nggak bisa memproses. Lebih jauh Sunardi menjelaskan proses yang dilakukan oleh BK bukan hanya memeriksa dan merekomendasikan sanksi terhadap anggota Dewan sebagai pelaku. Namun jika ada permintaan dari pelaku, BK juga bisa berperan sebagai mediator antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.